Halo bro, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja, sehat selalu, dan lancar rezekinya. Tidak terasa, ini pandemi sudah setahun lebih, sangat berdampak ke semua sektor ekonomi. Gimana nih, apakah kalian merasakannya juga? Tentunya, di kondisi seperti ini sangatlah penting membuka pikiran positif dan berbuat se-happy mungkin. Lah, gimana caranya bang? Ekonomi susah gini mau happy. Nah, mungkin pertanyaan di atas sedikit menyambung ke topik sepeda kali ini. Sepeda ini sudah tidak diproduksi lagi oleh Polygon. Dulu, dengan harga baru sekitar 10 jutaan, bergenre trial hardtail dengan keunikan ban gede 27,5 x 300. Seimbang, enak dilihat dengan tampilan frame yang sangat kokoh dan simple. Usia sepeda ini sudah 2 tahun lebih, tentunya ini bukan sepeda saya. Milik dia nih, yang sudah sering ada di video. Rata-rata, hampir tiap minggu gue, di track, trial, atau bike park. Ingat, backpack ya, bukan aspal seringnya. Dan dengan bobot memakai 7-3an kilogram, sepeda ini masih tangguh dan masih cukup worth it dipakai beberapa tahun ke depan. Kembali ke kalimat atas, pertama yang paling penting, tentang mengurangi sifat gengsi dan pentingnya nyewakin racun upgrade yang tidak penting. Seperti memaksakan upgrade fork dengan menambah travel padahal seringnya main di track XG dan belusukan tipis-tipis. Atau upgrade ban Magic Mary padahal seringnya main di track rata atau tajakan. Buat apa? Yang jelas ya, biar sangar aja dilihat temen-temen, bener gak sih? Sebenernya gak ada masalah sih dengan kalimat upgrade tersebut. Tapi terkadang beberapa temen-temen tuh ada yang salah memilih. Mana yang bikin menambah performa dan mana yang bikin menurunkan performa sepeda. Nah, kalau kalian masih protes di penjelasan tersebut, mungkin kalian yang tidak protes di kalimat ini. Dan logika lainnya seperti ini, ketika sepeda motor dan sepeda gunung sama-sama 5 tahun nih, kenapa sepeda gunung terasa terlihat tua? Ayo, terasa gak? Ban Maxis 500 ribuan murah, dan ban Matic 150 ribu terlihat mahal dan males buat mengganti. Servis sepeda gunung 250 murah, sepeda motor 100 ribu terasa mahal. Nah, masih banyak contoh-contoh yang lainnya, coba kalian sebutin aja lah di komen. Di saat seperti ini, mungkin cocok dengan kalimat yang saya tulis di jersey MTB Indo. Rusak sama dengan upgrade. Jelas saya tulis bukan tanpa alasan, lama saya menerapkan prinsip itu di hobi. Sudut pandang saya, dengan sepeda T8 yang saya punya dan harga 27,5 juta, ini sudahlah lebih dari cukup. Kalaupun dibuat beli sepeda motor, dapet NMAG, itu pun ada mesinnya loh. Tinggal gas. Kembali ke NTAT R6, kebetulan temen yang satu ini sedikit sama dengan prinsip saya. Rusak, upgrade. Ingat banget, ini ban diganti karena dulu yang asli bawaan udah tipis dan robek. Ban luarnya ya, bukan dalem. Terus fork, pernah nih kayak kering gitu olinya dan bunyi cetak-cetok. Setelah dibenerin, ya sehat walafiat. Jadi kata rusak disini harus melewatin tahap dibenerin dulu ya. Kalau emang bener-bener tidak bisa dibenerin, baru upgrade. Kesimpulannya, hobi ini bisa dijalanin dua cara. Mahal atau murah. Tergantung diri sendiri. Saya rasa kalau tiga bulan sekali perawatan rutin, sepeda tentunya bakal awet. Paling, apa sih yang dirawat? Palingan ganti bearing, BB, hub, freehub, link. Sepeda saya yang sudah tiga tahun aja baru dua kali ganti. Padahal secara pemakaian tak pernah libur di akhir pekan. Jadi tidak heran, dulu sering ada yang bilang yang penting sepeda-anya, bukan sepedanya. Kalimat itu terdengar benar dan artinya mungkin macem-macem. Skenario pertama, emang dia punyanya hanya sepeda biasa yang harganya kisaran 2-5 jutaan. Dan sering gue seminggu bisa 9-14 kali. Jadi salah satu andalan buat komen di sosial media ya cuma kalimat itu. Yang lain kadang juga ada nih. Mending buat beli sawah. Mending buat beli rumah. Mendang-mending dah pokoknya. Terus skenario kedua nih. Yang jelas dia pasti sering guez. Dari segi finansial ini orang mampu dan bisa beli sepeda puluhan juta atau lebih. Tapi, bersepeda hanyalah dibuat alat olahraga dan sesuai kebutuhan saja. Coba kalian komen tambahin lah siapa tau ada skenario lain. Sebenernya banyak sih dari arti di atas tuh. Eh, ini tadi udah masuk kesimpulan loh. Kok panjang banget ya. Yaudah, mungkin sedikit gini aja video kali ini. Coba kalian tipe yang mana nih. Pokok sepedaan atau yang penting sepedanya. Dadah. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.